Polri bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara menyalurkan bantuan sosial kepada buruh cuci di Jakarta. Pemberian sembako sebanyak 495 paket dilakukan oleh Kakor Lantas Polri Irjen Polisi Istiono dan perwakilan BEM Nusantara yang bertujuan agar dapat mengurangi beban masyarakat yang terdampak kebijakan PPKM level 4. Dipilihnya buruh cuci sebagai penerima bantuan sosial, menurut Kakor Lantas karena keluarga mereka memang merasakan dampak adanya PPKM level 4 yang diterapkan untuk menekan penyebaran COVID-19. Bersinergi melakukan praktis sosial di daerah Bondo Binang. Nah ini sasaran kita adalah keluarga besar atau pekerja-pekerja ya, pekerja-pekerja di sektor buruh cuci rumah tangga. Jadi ada sekitar 495. Karena kami bersinergi dengan Kakor Lantas di pagi hari ini untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19 terutama para ibu-ibu yang memang mereka bekerja di bidang buruh cuci yang memang sangat memperhatinkan kondisi di sini apa ya. Dan kegiatan-kegiatan seperti ini dari kami BEM Nusantara sangat men-support dan siap untuk dilibatkan di lokasi manapun karena mahasiswa kami juga tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan Alhamdulillah kegiatan hari ini juga berjalan dengan lancar. Kakor Lantas Polri mendorong warga untuk segera melakukan vaksinasi agar target herd immunity bisa segera tercapai. Harapannya harus lebih baik dari sekarang. Jangan terus-terusan begini. Ya buat orang miskin makan, membutuhkan buat makan. Cepat-cepat pada orang-orang yang cepat cembuh, itu semuanya. Polri bersama BEM Nusantara berkomitmen akan terus bergerak membagikan sembako di beberapa tempat untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak aturan PPKM level 4.